Renang pake satu kaki Satu kaki, tapi aku gak berani pake baju hitam jalan hitam Kenapa Ngi? Kecebong Dan bahkan udah menjalar ke mata juga pirusnya tadi kan Kemata? Mataku gimana emang? Udah gak keliatan Gara-gara efek kaki itu Dan itu dokter juga udah bilang tuh Kalau udah ke mata itu paling lama ke jantung Dua minggu tuh ke jantung tuh Kalau udah ke jantung pasti lewat Konten tuh bukan berhasil bang Sangat-sangat berhasil Ramli yang nonton kan Macet dua kilometer Sampai ada yang nangis Pakinya pato, pakinya pato Tolongin, tolongin Kusuka kamu apa adanya Hal yang tidak mungkin itu Senatural mungkin aku lebih suka Tidak mungkin Tidak mungkin Tidak mungkin Suka kamu begini Tidak mungkin, pak Tidak mungkin, pak Bro kita tuh udah mulai berlebihan deh Aman Gigi, sebelumnya sorry ya Gua banyak Gua banyak ternak disini Teman-teman PWKawan hari ini Gua mengundang salah satu temen stand up comedy gua Yang inspiratif sekali ceritanya Kata gua Di belakang tidak tahu seperti apa Anggi Binjai Terima kasih, pak Gua yang kasih nama Anggi Binjai Karena tadi kita baru kenalan kan Ternyata kau dari Binjai Binjai Merantau kok kesini Merantau Cacat Merantau Keren ya Keren, bro Maksud gua Gak semua orang yang berani Seperti elu gitu Dari daerah Daerah kecil malah ya Di Binjai itu Kau berani ke ibu kota ini Iya, pak Jadi gimana kondisi sekarang? Sehat? Gak akan bisa sehat sih, bang Sampai mati gini terus aku, bang Sehat-sehat Cuma minus ngera kaki aja satu Tapi kan nama kau kan Anggi Kaki Seribu Iya, benar-benar Apa alasan kau kasih itu kaki seribu? Padahal kan Setengah Iya Gimana itu? Iya, monosok ya Tunggal, tunggal Satria aku juga gitu Lebih kuat malahan Lebih kuat Lebih kencang biasanya Lebih gampang goyang Iya, bang Di Medan DJ aja, ku bang Apa katanya? Asal ada Kayak open mic gitu Ada cewek gitu kan Kok mau sama Anggi? Burungnya dua Kayak gitu, bang Sama panjangnya memang Iya Kadang enggak kalau pipi salah pegang Enggak gitu Sering Sering Itu yang kutakutkan kalau nikah, bang Itu yang kutakutkan kalau nikah Enggak apa-apa lah Kan bisa diingetin Eh, salah deh Cuman kan kalau mati lampu bingung kan Langsung aja lah ke bawah ini Kenapa bisa begitu kondisinya? Kau lahir normal tapi? Normal, bang Normal Normal lahir seperti Aku lah gitu Main bola Iya, atlet dulu, bang Kalau nggak salah kok sayap kanan, kan? Dulu, sayap kiri Sayap kiri Kalau kanan tendang bayangan, bang Gak ada kanan, ya Setelah dulu Press, press, press Kebosokan, kebosokan Kaman, bang Tapi ini lucu Oke, lanjut Anak ada berapa, bang? Anak Dua Yang ketiga kayaknya nih, bang Astaga Untung Agusto Untung Agusto Untung Agusto Udah ke KB Udah, aman Udah spiral istriku Semen Masuk apa-apa Di situ Dicor ya Dicor ya Tapi dengan begini Tahun 2015 katanya Iya, 2015 kecerakaan aku, bang Gimana? Boleh nggak kau ceritakan Bagaimana, bagaimana, bagaimana Iya 2015 itu kan Kan kita sama-sama orang Sumatera nih, bang Iya Kan dulu di Riau tuh lagi ada Kebakaran hutan Iya, iya Kebutasan Riau itu, kan Iya, biasa Setiap tahun itu, kan Iya Nggak berani aku, bang Kalau itu, bang Betul Iya, nanti dibahas Udah cacer masuk penjara Bahaya Di pukaan baru katanya ada kalender Tanggal merah khusus Untuk kebakaran hutan Terus, terus Jadi itu kan Asamnya itu kan Mengganggu Ini lah, bang Lalu lintas Lalu lintas Itu asamnya kan juga Sampai ke Singapura Ke Malaysia, kan Oke Nah, apalagi yang di Medan Nah, Anggi tuh tinggal tuh di daerah perkebunan Jadi perkebunan tuh Kalau pagi siap hujan aja itu Udah berkabut Karena apalagi Kabut asap Riau itu Nah, jadi dari arah berlawanan Ada truk tangki Nggak ngeliat Ditabrak Truk tangki Kok bom motor Bom motor Jam berapa? Pagi jam 7 Kok mau kemana? Pergi sekolah SMA itu? SMA kelas 1 SMA kelas 1? Kelas 1 Nah Dia nabrak tuh Nabrak kambing Nabrak kambing tuh gini ya teman-teman Hanten dupan Kalau di Ya, adu Aduh Aduh banteng Aduh banteng Aduh banteng Begitu? Aduh banteng, bang Kamu berarti sama sekali Nggak liat waktu itu? Nggak ingat kejadiannya, bang Nggak Kau dari rumah kan ingat? Nggak, ternyata memang banyak bang Orang kecelakaan itu Dia nggak ingat kejadiannya Oh, begitu kondisinya? Nggak, cuma nanggi aja Mungkin tanya juga ke Orang-orang yang lain Itu banyak bang Yang kecelakaan itu nggak sadar Kejadiannya itu seperti apa Tapi Pas bangun Udah sakit aja gitu Coba kita Kita flashback dari awal Kau bangun pagi kan? Bangun pagi Itu ingat kau? Ingat Ingat, bangun pagi Mandi dulu Mandi Mandi Pakai baju Sarapan nggak? Nggak pernah sarapan pagi Nah, itu bikin kau lupa Koki Iya Coba sarapan Terus Kau berangkat? Berangkat Bang, hilang aja? Hilang, hilang Nggak ada ingat sampai sekarang Kau bangun di rumah sakit? Bangun di rumah sakit Ada ingat Kalau itu ada ingat Pada saat itu Ada bangun Tapi kayak Nggak bisa bergerak Karena kan bagian kanan ini Udah patah semua, bang Karena mukanya hancur Muka juga kena Iya, hancur Muka hancur Ini tangannya sampai sekarang Masih ada bekas patahnya Oh, masih ada pennya? Nggak, nggak di pen Nggak di pen Terus kok apa kan? Kalau nggak di pen, kalau patah? Biasalah bang dukun patah kampung kan Di apa itunya? Telur Telur Sembuknya telur Sembuknya telur Biasanya tuh Iya Oke Itu atau ini, puyuh? Kampung, ayam itam Ayam itam Ayam itam Ayam itam Oh, jadi Tapi kalau kaki Kau tahunya kapan? Pas udah di rumah sakit? Kaki tuh nggak langsung diamputasi sebenernya bang Itu udah 2 bulan kecelakaan Baru amputasi 2 bulan kecelakaan Baru amputasi? Kau sadar setelah berapa lama kecelakaan? Satu hari aja itu Udah, udah siuman sih bang sebenernya Cuman kan pada saat itu Itu udah bolak-balik pindah rumah sakit tuh bang Udah sampai 5 kali 4 kali pindah rumah sakit Di rumah sakit kelima lah Baru amputasi Tapi seputaran Riau? Nggak, di Binjai Oh, di Binjai? Iya, di Sumatera Utara pokoknya Kau pindah-pindah rumah sakit Di Sumatera Utara itu terus? Nggak ada dikasih tau Ini kayaknya bawa ke Jakarta Atau ke Malaysia Atau kemana gitu Nggak ada Karena pada saat itu kan Ada uang jasara harja Ini pengobatan Mungkin rumah sakit-rumah sakit ini Ya kita nggak Nggak usah sebulah rumah sakitnya mana Mungkin ngabisin uang itu dulu kan Oh Kan jasara harja itu kan Ada budgetnya tersendiri kan Kalau kecelakaan Sampai abis itu Mungkin Karena kan pada saat itu Ada di beberapa rumah sakit itu Nggak ada di apa-apai bang Cuman di impus doang Nggak ada di tanggapin Ini kaki kau dilihat ini Nggak ada gitu Cuman di impus doang gitu Kalau udah kesakitan Ntar dikasih obat Kasih obat gitu doang Itu sampai tiga hari Sampai tiga hari Tiga hari kayak gitu Dan ternyata Tiga hari itu Orang tua ngamuk-ngamuk lah Keadministrasi kan Kenapa kayak gini Orang tua masih hidup dua-duanya nih ya Alhamdulillah Oke Terus Kenapa kau Mau lihat Mau tau ini buku Emang sudah tidak ada Masih bersyukur kau Yang ilang cuma kaki Aku ibu aku Terus Sedih aku bang Sampai buku Takut aku bang Terus marah-marah orang tua Orang tua marah-marah Orang tua marah-marah Terus ternyata rumah sakit itu Nggak sanggup Katanya gitu Nggak sanggup Katanya Cuman ya disitulah taunya Bahwasannya itu emang permainannya aja Oke Nah akhirnya Ada sudara lah yang kayak ngerti Paham kayak gitu lah Tentang rumah sakit Terakhir dibawa ke medan rumah sakit besar Dan pada saat itu Ya orang tua Udah parah tuh bang Karena baru sampe IGD aja tuh Dokter udah bilang Wah ini harus diamputasi Kayak gitu Kau sadar kau waktu itu Sadar Kumaki-maki bang dokternya bang Kau nggak percaya kaki kau begitu Iya Masih belum berdamai lah ya Belum berdamai bang Kau kaget Masih SMA Masih banyak mimpi yang kau kejar Iya kan Dan masa tiba-tiba kan Dia dokternya dateng Waduh ini parah Amputasi aja lah Kayak gitu bang Tiba-tiba dia begitu Tiba-tiba kayak gitu Kumaki lah bang Nggak maksudnya Masa nggak ada dipegangnya Gak ada Karena emang pada safety tuh udah parah Oke Kan itu Coba baca itu dulu Bang mic-nya agak mundurin dikit Makasih Ya udah iya 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 Orang cacat Iya Orang cacat dia teratur Bayang kali Lalu tesnya berani kan Terus Dokternya dateng Terus cuma liat Nggak ada disentuh Nggak ada apa Nggak ada disentuh Karena emang udah parah bang Karena kan itu Dua bulan itu Terbaring aja itu kan bang Dan itu Kaki itu Kalau diangkat itu Dagingnya udah rontok Berarti itu yang dihantam Mama terpusul tuh ya Iya Jadi Dihantam Kan patah Luka tuh Masuk ke parit Selokan Oh Bateri apa segala macem Masuk ke dalam itu Iya itu Makanya Sebenernya kalau kesalahannya apa Kesalahannya adalah Pertolongan pertamanya Bukan patah Patah tulangnya Karena patah tulangnya Ternyata itu Waktu di ronsen itu Bagus patahnya Nggak yang hancur-hancur parah Patah bagus nih gimana Kalau patah-patah Bagus nih patahnya Bagus Cuman kan dibandingkan Amputasi kan bang Iya Masih bisa lah Direparasi gitu ya Masih bisa Loh kan rasanya begitu Barang otomotif bro Las-las dikit lah kan Setidaknya bisa Dibenerin Harusnya begitu Harusnya bisa Dan itu kata dokter Nggak terlalu parah Patahnya Nah dokter mana yang bilang Nggak terlalu parah itu Rumah sakit yang terakhir itu Cuman karena Udah Apa tuh namanya Udah berpirus gitu Dan bahkan udah menjalar Kemata juga Pirusnya tadi kan Kemata? Mataku gimana emang? Udah nggak kelihatan Gara-gara Efek kaki itu Dan itu dokter juga Udah bilang tuh Kalau udah ke mata Itu paling lama Ke jantung Dua minggu tuh ke jantung Tuh kalau udah ke jantung Pasti lewat Aduh Ya Allah Terus Yanti tuh sampe Yong loh Tuh Yanti Jangan jarang loh Sampe Yanti begitu Iya kan Ibar ya Ibar ya Ibar ya Mau makan apa Mau minum apa Mie goreng Ada Mie yang lain juga Mie rendang Mie rendang Mie rendang Oke boleh Mie rendang ya Aku juga makan lah Boleh Kalau rendang Aku ikut lah Yanti Coba liat dari deket Yanti Ini Kak Yanti Kak Yanti pernah nggak pacaran Sama orang cacat Tapi lagi-lagi Astagfirullah Katanya Tapi aku kenal bang Sama Kak Yanti nih bang Kok masa Kak Yanti Udah kenal duluan Kapan Ida mau nikah kami bang Hei Hei Inilah om nikah nih Ini lah undangan untuk abang Weh Ada Iya Cantik dia bang Tapi saudaranya orang cacat Tapi dia udah pernah bilang Makanya duluan akadnya Iya malam Akad dululah malam Akadnya malam Oh ini pagi nih Oh lokasi Di sini emang Ya inilah aku udah bawa seserahannya bang Iya Jadi aku kemarin um bro Emang niat untuk beli mangarnya Nih ya membaca Membaca Yanti Sini dulu Di sini Membaca namanya namanya di depan Mana di depan Itu bagian lu Mau ini Iya Yanti ya Allah Yanti Benar 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 Yanti Buat Yanti Oh ini seserahannya Iya Coba kita lihat ya Kita bawa seperangkat ala sholat Nyicil dulu bang Hah Wah ada seperangkat ala sholat sama kaki Iya 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 saja ada Iya bang Bunggir Gimana nih Yanti Lu gak bilang-bilang ke gue Yanti Lu selama ini pantesan lu Ya Allah Tadi lu nonton paling depan lu Malu dia bang Ngakui aku bang Nah sekarang gini ya Anggi ya Kalau lu gak gini kali Gini Aku umroh Jadi kan ada sejadah tulis-tulis kan Kayaknya dibagun nih di gimiki Kalau diundang PWK Padahal belum ada dihubungi Kau bikin ini Serius Belum ada di kabarin PWK Udah kau bikin ini Lu asya Allah kepedean kau Tapi emang buat episode ini emang udah waktunya segini aja Terima kasih teman-teman Gua kasih dulu ke Yanti ya Yanti Terimalah ini Yanti Nah cobalah terima Lihat kau Yanti Anggi Hei 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 Malu dia Malu Malu Bercaya sama gua Lu nikah sama dia Dia gak akan lari kemana-mana Benar Minum apa minum? Minum apa minum? Minum Ada ST yang juga Tapi gak disitu ST aja sih bang ST? ST manis Gua juga Air putih hangat aja Mantap juga Sampai mana tadi ya Sampai saja ada Kalau gak salah tadi ya Oke Akhirnya Pilihannya adalah Amputasi Sebenernya Iya pilihannya amputasi Karena emang pada saat itu Udah gak tega Lihat mama bang Karena nangis terus Iya Karena mama tuh siap sholat Nangis Siap sholat Nangis Jadi Anggi gak tau nih Kenapa kayak gitu kan Dan ternyata Dari awal masuk rumah sakit Itu kan mata Anggi udah gak keliatan Mama tuh udah bilang ke dokter Itu gelap? Sama sekali gelap? Kabur gitu bang Cuman gak keliatan gitu Tapi kok tau seseorang ada di samping gitu Tapi gak tau siapa? Gak jelas Gak jelas Nah jadi mama bilang ke dokter Nah itu dokter bilang itu gitu Dan Anggi taunya itu Bakal ke jantung itu bakal ninggal Itu udah hari ke-6 Hari ke-6 kok gak tau? Iya Jadi tinggal 8 hari lagi yang hidup bang Gini Duh Kayaknya Nyamuk kau Nyamuk cuma 8 hari Terus bagaimana cara kau Untuk mengikhlaskan Kaki kau tuh satu? Pada saat itu dulu Belum ikhlas juga sih bang Awalnya Terpaksa Terpaksa karena kayak Takut aja gitu bang Yang mama nangis terus kan Jadi kayak yaudahlah Dan bahkan pada saat itu Anggi aja itu mau diamputasi Hidup aja itu ya karena mama gitu Jadi Bukan Kalau bukan karena mama Kau pengen bertahan itu? Iya Bahkan pada saat itu masih berpikir Kalau mama Misalnya hari ini ninggal Malah makgi pasti bunuh diri Karena pengen ikut mama aja gitu Segitunya? Iya Karena emang Emang mau diamputasi itu karena mama gitu Terus gimana kau mengiyakannya ke orang rumah sakit waktu itu? Kan harus ada persetujuan kan? Iya Jadi pada saat itu udah seperti itu Bilang ke dokternya Dok gak apa-apa Kalau emang harus diamputasi Amputasi aja gak apa-apa Akhirnya diamputasi? Diamputasi Berapa lama setelah amputasi kau sadar? Sadarnya itu Enggak bioslo Enggak bios ini sih bang Gak bios total Bios lokal doang Kau melihat orang malah lagi mengerjakan Iya Lihat dari kan atas ada kayak lampunya itu kan Iya Tuh kelihatan disitu Terlihat dia lagi buka bemper kau Apa Iya Lapa bang di Gerinda Di board Iya Astaga Tapi gak terasa ya? Gak terasa Nangis kau tuh terus? Atau kosong pikiran kau di saat itu? Eh Udah-udah pasrah sih bang Karena kalau Anggi nangis Ini mama pasti nangis juga Ada mama juga di saat operasi? Mama nunggu di luar Tapi takut itu bang Jadi yaudahlah ikhlas aja lah gitu Dan Ini coba kau klarifikasi ya Karena aku sebagai Host aku meriset kau Katanya Setelah itu kau mulai tidak percaya dengan Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala Benar Benar bang Benar Gara-gara itu Gara-gara itu Gak percaya sama Tuhan aku bang Itu sempat berapa Berapa tahun? Dua tahun Itu dari dua ribu Itu udah kecelakaan Itu gak Masih belum berdamai lah bang Itu dari 2019 sampai 2021 Itu gak percaya Tuhan Kok Benar-benar Gak percaya Alasannya gara-gara Kenapa ini bisa terjadi gitu? Kaki Anggi udah diambil Tapi kenapa mama tuh Sakit-sakitan terus Sakit-sakitan terus Jadi Mama sakit apa Anggi? Kayak apa ya bang Kayak sering kayak kemarin tuh Ususnya Sakit gitu Terus kayak Sering lah masuk rumah sakit Tiba-tiba gitu bang Jadi kayak Pernah gitu Stand up nih bang 5 menit lagi mau stand up bang Tiba-tiba dihubungi Mama masuk IGD bang Jadi kayak gitu bang Jadi kayak Mau sampai kapan gitu Tuhan nguji aku terus gitu Kok ngerasa kayak Ini gak selesai-selesai Iya gak selesai-selesai bang Orang bisa senang Lari dan segala macam Sama orang tuanya happy Sedangkan aku tidak gitu Ada akunya disiksa Bukan disiksa sih Dikasih ujian Kok ngerasa tersiksa gitu? Iya dan orang tuaku digini juga Maksudnya kalau memang harus kayak gitu Udah ke aku aja Ke orang tuaku jangan gitu Oke Kau itu udah stand up belum? Udah stand up bang Kelas 1 SMA tuh? Iya Enggak Stand up itu 2017 Kelas 3 SMA Berarti ketika sudah beginilah kondisinya? Iya Oke Dan materi kau rata-rata semua tentang Pribadi kau yang begini? Iya Pribadi Karena cuma cara itu yang bisa bikin aku damai bang Dengan stand up Kau bikin orang tertawa Iya Kau merasa membalaskan dendam Tapi orang tertawa gitu Iya bener bang Betul Itu dia Sebagai Iya tau gua Paham Jadi lebih netral aja gitu bang Perasaan yang dulunya takut dia aja gini Ya ternyata Enggak kayak gitunya Dan pede kau mulai naik Gara-gara Gara-gara orang Memperhatikan kau berbicara Iya bener bang Jadi kayak Yang dulunya merasa gak percaya diri Orang-orang takut minder orang Tapi sekarang aku didengarkan orang kok gitu Dan ternyata setelah itu orang respect kok sama aku Oke Dengan tadi kita balik lagi dengan Lu tidak percaya dengan Tuhan Iya Apa aja yang lu lakuin Lu gak pernah berdoa apa terus Atau bagaimana gitu Iya Sampai Apa ya bang Sampai Iya tuh naik gunung aku bang Kayak apa sendiri Itu masih tidak percaya Tuhan waktu itu Masih gak percaya Tuhan Sampai akhirnya Kau naik gunung waktu itu Iya Naik gunung Sama teman-teman tapi Sering sendiri aku bang Kalau udah Oh sendiri Iya Berangkat Berangkat Pak Pakai sling Iya Biasa Biasa aja gitu Biasa aja Tapi serius Ini Gigi Maksud aku kan Buat kita yang punya dua kaki Yang masih sempurna teman-teman Kita mendaki aja kan Capeknya luar biasa Nah itulah yang Anggi dapatkan bang Dari perjalanan itu Ternyata batas kemampuan manusia itu bukan pada fisiknya Tapi pada kemauannya Karena Sekuat apapun fisiknya Sesempurna apapun dia Kalau dia gak mau Yang gak bakal berhasil bang Gunung apa yang kau ini Gunung Pangilun Bukan ya Iya Itu rumah ini Kalau di Sumatera Tera itu ada gunung Sibayak Itu sering tuh bang Gunung Sibayak Iya Itu berapa lama dari bawah Dari kaki gunung ke puncak itu Paling dua jam bang Dua jam setengah gitu Cepet kali Ngi Iya Makanya sering sendiri Oh Dia gak terlalu tinggi ya Ngi Gak terlalu tinggi Dan gak terlalu terjala Tapi dua jam Lu jalan Dan itu mendaki Iya Sendiri aja Ngi Sendiri aja Ngapain lu disitu Ngi Gak ada bang Kayak ya Merenung kayak gitu Kayak Kenapa sih aku kayak gini Terus Terus apa sih yang bikin aku nanti Bisa dihargain orang Terus kayak gimana Kalau aku nikah nanti Kayak gitu bang Kepikiran-pikiran gitu Di atas itu Iya Kepikiran itu Iya Kepikiran juga disitu Kepernah tereak Iya enak bang bebas kan Menghapus tinta Ih gimana itu Kan selama perjalanan Otomatis kau tidak bisa lari Kau pasti pelan-pelan Iya Pelan-pelan Pelan-pelan Itu kan banyak binatang Ngi Ada babi Gak keliatan sama kau Aman Aman Kalau di gunung si baik itu aman Oh gak ada yang begitu-begitu Iya Mungkin kayak binatang mata Kayak ular kayak apa Jarang tuh di gunung tuh kayaknya Bahkan kayak Anggi pernah Daki gunung kerinci itu aman aja Gak ada hewan Kerenci? Iya Kerenci berapa jam itu? Tiga hari dua malam Tiga hari dua malam Iya Rinjani juga pernah Empat hari tiga malam Kok ini ya Putus asa ya Anggi? Cari pembuktian sih bang sebenarnya Cari pembuktian? Cari pembuktian Karena kan sering disepiliin orang Terus kayak gak percaya diri Jadi kayak Ya pengen buktikan ke orang Kayaknya aku bisa Dan ini bukan Sebenernya bukan Karena egois Anggi aja gitu Tapi pengen Ngebantu temen-temen Disabilitas lainnya Bahasanya Ya Anggi juga bisa kok Kaki satu naik gunung gitu Jadi bikin mereka itu juga Jangan disepiliin orang lain juga Sebenernya tujuan itu juga sih bang Kok berapa orang itu ke atas? Tiga hari itu Di Kerinci? Iya Kerinci Itu tujuh orang tapi misah Misah? Misah Kok juga misah? Berakhir dengan sendiri-sendiri? Sendiri Jadi kayak Temen ada yang dua duluan Anggi tuh di tengah sendiri gitu Karena kan Anggi tuh Tipe orang yang kalau Daki gunung tuh gak mau Sikit-sikit istirahat Sikit-sikit istirahat gitu Gak mau bang Dan itu menyenangkan untuk kau? Menyenangkan bang Jalan sendiri tuh senang bang Oke Disitulah kayak Ketemulah hal-hal kayak gitu bang Dan ketemu juga stand up gitu FD kau juga naik gitu Orang-orang banyak menghargai kau Iya bener bang Dan ternyata Walaupun kau punya kekurangan sekarang Malah menjadi kelebihan kau Nah itu bang Jadi aku merasa Gara-gara itu semua kan bang Dan setelah aku berdamai Ternyata Ini bukan ujian dari Tuhan Tapi ini hikmah Dari Tuhan Untuk aku kayaknya Mungkin kalau aku gak kayak gini Gak dikasih Tuhan kekurangan kayak gini Mungkin aku udah bandel kayak temen-temenku Yang ada di Binjai bang Oke Dan mungkin aku gak bisa Ngebahagiakan orang tuaku Yang seperti sekarang bang Gini Ghi Maksud aku Kau kan tidak percaya dengan Tuhan Kau mendaki gunung Apa segala macam Apa titik Titiknya kau bisa Percaya lagi dengan Allah Apa ya bang Pada saat itu Bener-bener hancur bang Kayak mama sakit Job gak ada dapet Endorse gak ada dapet Selama 2 bulan 3 bulan tuh Ketemulah sama Guru Anggi dulu di SMP Dia Ustadz kan Jadi cerita-cerita Dibilang dia gak perlu percaya Tapi cobalah Solat 5 waktu Jangan tinggal selama seminggu Pasti dapet tuh kajaibannya Nah gitu Solat-solat terus Solat terus Dan tersentuh kau disitu Tersentuh Dan akhirnya besok Anggi nemui dia kembali Dan dibilang dia Ada satu ayat tuh Al-Baqorait Berapa tuh Anggi kurang Lupa lah tuh Pokoknya Intinya Tuhan itu gak bakal Nguji umatnya Di luar batas kemampuannya Jadi disitulah Mungkin kau belum Nemu hikmahnya Karena kau belum Berdamai dengan dirimu sendiri Saat itu udah ikhlas Ya udah pelan-pelan Dapet tuh semua bang Mulai percaya Mulai percaya lagi Dan tanya gitu Dan Alasan hidup kenapa Kayak gitu-gitu lah bang Kayak Saw mama gitu Ini Ngi Kau kan umroh ya Iya umroh Setau aku umroh Gak beda jauh Sama aku umroh juga Iya Kayaknya beda 5 hari Beda 5 hari kita 5 hari Beda 5 hari Gitu abang ke Mekah Anggi di Madinah Sampai di Madinah Oh aku di Mekah Kau sampai di Madinah Madinah Gimana Anggi Perasaanku Anggi Sampai disitu Anggi Puas bang Puas bang Karena Kau sama siapa Anggi Sendiri Sendiri lagi Sendiri Tapi travel kan Ada travelnya kan Iya ada Orang baik lah Di Jakarta ini bang Ternyata dia orang perantuan Juga dari Sumatera Utara Dia punya travel Umroh gitu Tiba-tiba ditawari Mau gak umroh Masya Allah Nah disitu Anggi baru sebulan tuh bang Merantau bang Baru sebulan Baru sebulan Iya disitu yaudahlah Dapat rezeki sebesar itu Kau dipanggil Allah ke rumahnya Iya bang Dan Dan ternyata Itu bang Selanggi berdamai kan Pelan-pelan dapet tuh bang Nah terus dibilang ustad itu lagi bang Coba Beranikan diri Pendapatan itu Lebihkan 50%nya tuh Untuk mama Setuju aku Pasti ada lagi tuh Keajaibannya Dan itu bang Ya selanggi lakukan kayak gitu Ada terus bang Iya setuju aku Iya memang begitu harusnya Nah jadi sebelum Anggi Semalem Merantau kemari Itu Anggi kayak Basu kaki mama gitu Cium kaki mama Ya bener bang Baru kemari aja tuh Baru dua hari Gak kenal siapa siapa bang Berat gak mama Waktu melepas kau Merantau kesini Enggak bang Enggak Udah ngasih aja sih sebenernya Kok berapa orang bersaudara? Tiga Tiga Kau anak ke? Anak terakhir Anak laki satu-satunya Iya Anak laki satu-satunya Iya Weh kau Orang tua kau mendapatkan Iya Seorang yang spesial Kukil Nah Pas di Kaabah Iya Itu gimana kau tawaf? Ya keliling biasa bang Di Di deket Kaabahnya bang Enggak ngambil yang jalur atas Oh Di bawah itu? Di bawah itu Kan desak-desakan Aku aja tuh Kena body-body Body context Lading Mungkin Apa ya bang? Bang parah bang Bener bang Begitu bro Iya bang Apalagi Orang-orang India bang Lades tuh kan Modelnya kasar bang Gak peduli dia Di Madinah Berantem bang Semua orang India Apa? Anak Berindapan atau India nih? Saya tidak berani Berindapan bang Terus Terus Jadi Kan naik tangga nih Anggi telat sholat isa nih Jadi gak dapet Bagian dalam Kalau naik atas Suruh naik atas Nah waktu naik tangga tuh Disikut gini bang Cuman kan kalau Dia gak liat Kalau lagi Memang kasar bang Gak peduli dia Iya Karena terbukti Di Masjidil Harum Juga kayak gitu Jadi disikut dia Kalau emang itu Gak sengaja Tau gak mungkin Anggi sesakan bang Terus apa kok? Kejar Pukul Pake itu Gak peduli dia 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 Kemudian kemarin ini Kebetulan pelurnya kosong bang Astaga Ada pegurunya ya? Ada bang Aku tau kau beli dimana kan? Mamat yang sob Iya lah Emang bang Oke Ini kakek gue Nggak gade sama dia bang Ih keras-keras Orang disitu guys Iya bang Tapi kau Tersentuh gak Sampai disitu Gih Neteskan air mata Gak kau Netes bang Kayak apa ya bang Kayak Kayaknya akhir tahun Seru nih balik Sao mama kemari gini Amin Amin Iya bang Jadi kayak Anggi ada tabungan Untuk nikah gitu kan bang Udah ada Jadi kayak Eh ini kayaknya enak nih Kalo ada tabungan buat nikah? Udah ada bang Makanya berani merantau kemari Kerja apa kau sebelumnya Ngi disitu Ngi? Di Binjai bang Iya di Binjai Di Binjai ada beberapa Usaha juga Terus kayak Social media handling Oke Ada distro Ada pep store Juga ada Saham sih Di saham di pep store itu Likit abung juga sering masuk Oh liquid abung bandar Sering masuk ke situ ya? Iya bandar Ada batch 2 nya nih Ada Masyatu tuh Laris kali itu bang Masyatu laris disitu ya? Laris sana laris Eh sorry sorry Makasih ya Anggi kokan gue itu ya Enak ya? Iya tuh Tapi Anggi gak nge-fame Kok gak nge-fame? Gak nge-fame gak ngerokok Tapi kok buka tokonya? Iya karena Anggi jaga kesehatan untuk fokus masuk tentara bang Oh kok bikin? Marah matamu Gini mataku Bulan 12 bang Dapat endorse aneh kali Anggi bang? Apa endorsenya? Pembukaan Informasi pembukaan tamtama Ada di instagram bang Kok mau pake stand up? Enggak Push up Serius? Kok bisa push up? Bisa Bongong Anggi Bang makanya gak bunci bang Kok bisa push up bener push up nih? Bisa Ada di instagram Boleh ku test? Boleh Anak coba sini kau berdiri dulu coba Wih Di bawah ya Oh iya coba di bawah Sini ku geser ininya Kau tahan dulu Kau tahan dulu Bisa bang Bisa Gi Wih 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 Bisa push up nih bro Bisa push up nih bro Ya Allah Eh Eh Tio Ini bisa push up loh Tio Ini bisa push up loh Tio Nih abis push up dikasih makan sama yang kita Gokil Terimakasih cinta E'e'e'c E'eh'e'c E'eh'c E'eh'e'c E'eh'c 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 Berarti kok olahraga juga ya Olahraga juga? Kok bengenang Renang pake... Satu kaki? Satu kaki tapi aku gak berani pake baju hitam-jalan hitam Kenapa Ngi? Kecebong Saat lucuan belakangnya Bang Astaga lucu kali gue nih Terus kalau renang berarti satu kaki Kuat kali berarti kaki kau yang sebelah kiri tuh ya Eh kanan Iya Bang karena kan jaga Bang Kanan atau kiri tuh Ngi? Kiri-kiri Oh kiri? Yang hilang kiri? Kiri Oke berarti kau tinggal kanan nih? Iya Karena kan jaga Bang Karena kan kayak Orang gemu aja tuh di usia 35 tahun itu udah terasa pinggangnya atau lututnya kan Iya 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 Nah Anggi takut itu Bang Udah mau nosokan Gak jaga kesehatan Bagus Gokil Iya betul ya Dengan kekurangan kau kau tetap jaga stamina, kesehatan dan segala macem Kau merokok juga enggak? Enggak Bang Waktu kelas 1 SMA itu Kau kena itu merokok enggak waktu itu? Enggak pernah merokok seumur hidup sekalipun Oh Cuman jualan itu Kau tapi kau jualan Vepster Iya bakal Iya gak apa-apa ya bagus lah dipincahkan jarang orang itu Iya bakal Ngi bikin produk ini kawatnya tuh sendiri Bang Aperah Kok bisa bikin itu? Teman bisa terus kayak nanam saham ke dia Wih gokil Bisa bikin Vepster kok hisap lah ini sampai paru-paru kok basah ya Orang aja yang dulu coba-paru yang cukup kaki gitu Tapi ada niatan pakai kaki palsu gak Ngi? Enggak Bang Hah? Enggak Bang Alasannya Ngi? Kalo ada orang endorse Terus bisa lagi? Mungkin ntar kalo udah nikah bakal Tapi kalo sekarang kayaknya enggak Karena Anggit juga udah kepikiran Bang Takut kayaknya Anak nanti DJ-nya gimana di sekolah Udah kepikiran itu sih Bang Sampai kesitu gue kepikiran? Iya Makanya Anggi tuh gak mau nikah itu Ya tujuannya itu udah bangun puli uang Dulu banyak Jadi ya bisa nutupin ini gitu Dan ya minimal bisa lah punya rumah atau apa Jadi udah aman lah hidupnya Enggak sudah mempersiapkan ini Ntar lu Ngi coba kita makan dulu ya Iya Bang Tadi ngobrol mulu Serius-serius banget sih hidup lu semua Santai dulu yang di rumah makan dulu lah Minum dulu kopi Pasti lu sekarang tuh lagi Ngemakan dulu guys Santai Ini cuma-cuma Direndang Tidak ya Tidak ya Tidak ada Ini lo masakan calon istriku Bang Mulai berlebihan kali kok ya Tidak hati-hati minta kaki kok ya Udah cacat lalu ya Tapi Ngi Kau katanya sudah meneriapkan uang Buat menikah Berarti kau sudah punya pacar? Udah Udah Ngi Udah Bang Anak mana yang binjai juga? Binjai Ninyu-ninju pon pisang gak? Aku yang dipukul ya Bang Oh berarti udah punya pacar Udah punya Bang Dibinjai dia sekarang? Dibinjai Jauh berapa tahun jaraknya sama kau? Temen SMA Bang Temen SMA? Temen SMA Gimana caranya Ngi Dia bisa Bisa Suka sama kau Ngi? Kau kan punya kekurangan Banyak kan orang begitu Akhirnya minder Karena punya kekurangan Aduh Aku susah mendekatkan Hati aku ke cewek Atau cewek gak mau Takut ya sama aku Aku jadi Dal mentalnya Kau kasih tau lah Bagaimana caranya bisa Ternyata Bang Orang berpendidikan itu Dan orang yang paham Tuhan Itu gak bakal mikir fisiknya Bang Dia gak bakal mikir kesitu Bang Karena dia pasti percaya Tiap orang tuh punya rejeki Dan Tuhan itu pasti yang Kasih terbaik untuk umannya Cewek itu Dia Jadi pacar kau Sebelum Kaki kau Iya Udah tau Udah tau waktu Kaki kaki dua Terus udah Sampai sekarang Jadi kau jadiannya Ketika Udah amputasi Udah amputasi Jadiannya Wih gokil Gokil Banyak duit kau berarti nih Selain Kenal sama Bang Selain empati juga ada Banyak duit juga kau nih Iya Iya aku coba Menggali-gali nih Iya kan Lebih mendukun sih Bang Iya Kalo kau kurang nih Sekarang nih lagi gak ngomong Aku udah ada tabungan gitu Aku lagi cari pacar nih Bang Sama cari kerja Bukan itu juga sih Bang Jadi Kayak apa ya Bang Ada trauma sih Bang Makanya Anggi tuh Bahkan satu hari itu Tidur tuh cuman Empat jam Lima jam doang Trauma apa Anggi Jadi kakak itu nikah Jadi Anaknya baru Baru lahiran Anaknya tuh di usia Tujuh bulan atau lepun bulan Suaminya meninggal Bang Ya Allah Inman Dan Dan disitu Ya maaf nih ya maaf Atau apa Ya Belum Belum Apa ya Belum Ninggal Gak ninggal kan harta yang banyak Atau apa kayak gitu loh sih Bang Jadi Apa adanya lah gitu Iya kok jadikan pelajaran itu Iya jadi Anggi takut Kalo nanti Anggi nih Kan nih Punya anak Terus Anggi tiba-tiba ninggal nih Nanti Gimana Anak Anggi kedepannya Ya jauh juga ya Makanya Anggi Nyiapkan itu Bang Kayak bikin usaha Terus kayak Alhamdulillah sekarang udah ada ruko juga gitu kan Bang Jadi Ya nanti misalnya umur Anggi gak panjang Anak Anggi tuh udah aman Kekil Kelas 1 SMA Itu berarti Tahun berapa ya 2015 15 16 17 19 Hampir 9 tahun Iya Hampir 9 tahun Cepet juga ya Kau Ini apa Move on gitu Menurutku Dan punya harta lagi Iya Longgi Iya Sayang Tuhan sama kau berarti Tunggi Nah itu Bang Nah kalo kita berdamai sama diri sendiri Dan percaya sama Tuhan lagi gitu Bang Itu memang bener Bang Dan rezeki tuh gak sangka-sangka datengnya Bang Contohnya Iya kayak umroh itu Bang Itu rezeki yang kau tidak sangka-sangka Gak sangka-sangka Dan bahkan tadi sore aja tuh Anggi tiba-tiba di telepon Anggi tanggal 17 kosong gak? Kosong Ke Turki ya katanya Hah? Ke Turki kau? Ke Turki Ngapain? Disuruh liburan Wish Masya Allah kau memang Luar biasa kau ini Nah tapi Anggi percaya Tapi Bang Ketika Anggi kayak Gak sholat-sholat gitu Bang Gak dapet rezeki tuh Bang Jadi ketika kau meninggalkan Hal yang paling penting itu Kau malah mengurangi rezeki kau rasanya Iya Karena emang bener Bang Ada Ustadz yang pernah bilang ke Anggi tuh Perbaiki sholatmu Maka akan perbaiki hidupmu Makanya Anggi kayak Apapun itu dalam sibuk apapun Usahakan sholat Ini sama kayak pembahasannya Rian Adlian di terakhir kesini ya Ketika kita dihilangkan satu Akan diganti dua Ketika diambil dua Diganti empat gitu loh Lu Nih sekarang ibaratnya Punya kaki tiga Bro Hmm Agak banyak ya Bala segar Kaki tiga Ibaratnya Ibaratnya Agi Agi Kau kalian untuk berapa Agi? Tahun 2000 2000 ya? 2000 Banyak lah kau Kau sudah banyak lah menikmati hal-hal ketika kaki kau dua waktu dulu ya Main bang Tari Main petak umpet apa segala macem Udah kuas lah kau Balap sepeda Sepak bola tuh udah sering Kau jago main bola kayaknya nih ya dari badan-badan kau Kencang dulu lari Bang Karena kan basic angkin juga balap sepeda Bang Kok basic kau balap sepeda? Balap sepeda Kejuruhnya dua kali yang di juara Poin terpenting di anggota tubuh lu diambil ya Iya itu makanya depresi parah Bang Iya wajar Ah waktu depresi lah Kita balik lagi Depresi Apa yang pernah aku lakukan? Pernah aku mau bunuh diri Gigi? Pernah Pernah mau bunuh diri cuman Itu 2021 itu Bang Mama sakit atau apa kayak gitu Kayak udahlah aku duluan aja lah kayak gitu Kok pengen begitu? Iya tapi ada Ketemu ustad itu tadi lagi kan guru Anggi Dia bilang kayak Kok harus sadari Gigi Kok kan sayang sama mamamu Nah ada tiga hal di dunia ini Amalan Ada tiga amalan di dunia ini gak terputus Yang pertama amal jariah Yang kedua ilmu yang bermanfaat Yang ketiga doa anak soleh Kok bilang kok sayang sama mamamu Cuman mamamu bisa bahagia di dunia dan akhirat Kalau kok gak jadi anak soleh Iya Betul Setuju Makanya itu udah Udah lah ngapain bunuh diri Udah lah Gokil Sekarang kok nyokos dimana Anggi? Numpang masih Bang Di? Di tempat temen Tempat temen? Iya Temen juga Tapi temen sempurna ya? Sempurna Sempurna Kukirin sama-sama Ahlaknya aja gak ada Bang Gokil Anggi Kau akan menginspirasi banyak orang ini menurutku Keren Kok gak nulis Ngi? Nulis 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 Iya tentang biografi hidup kau lah Bagaimana kau bisa struggle dengan kaki begitu Aku gak kebayang ya gitu ya Makanya Tuhan tuh Ngasih ujian kita semampu kita sebenernya Iya Bang Iya Yakin aku Dan emang apa ya Bang? Dan ternyata Ya kayak Anggi bilang tadi Bang Kalau gak Anggi gak kayak gini Mungkin Anggi udah kayak temen-temen yang lain gitu Mandel gitu-gitu Iya sesimpel kayak temen-temen Anggi dulu kecil gitu Bang Iya sekarang tuh Kalau palidasinya tuh kayak Karir atau kerja gitu Anggi lebih dari mereka Bang Kau merasakan gitu? Iya Dan belum tau kalau seandainya kaki kau Masih ada dua-duanya kan? Nah pada saat itu Anggi paling bandal Kok yang paling bandal? Paling bandal Sering berantam Sering mengukulin orang Waktu SD SMP itu SD SMP gitu Bang Nakal juga kok ya berarti dulu ya Bukan nakal Bang Tapi kalau berantam Pulang nangis Ayah marah Oh Mana dipukuli lagi Jadi Dibilang ayah Kok boleh berantam Tapi gak boleh nangis Sering kok berantam waktu itu? Sering Jadi kok sudah biasa dipukulin orang Sekalinya kecelakaan juga Aman-aman aja ya Jadi pengen lagi Bang Yang parah Bang Jadi Anggi dikeroyok sama dua orang Dikeroyok sama dua orang Abang adik mereka Nangis Anggi pulang kan Prasumasi Tio bukan? Bukannya Jadi nangis Dia sampai rumah Dibilang aja Kau Boleh berantam tapi jangan nangis Ketanya Kayak mana namanya dikeroyok Sabar kau tunggu sini ya Ketanya Kedapur aja Bang Diambil parang sama gagang cangkol Bang Kau pilih satu Kau datangnya orang itu Kau ambil gagang cangkol Bang Kau tanam rumahnya Kupukulin orang itu Bang Kau pukul? Kupukulin Iya Allah Kupukulin terus Orang itu udah jatuh kan Di ini aku di piting Terus adiknya Mukulnya gini Aku tarik gini dengan Bang Kau gigit mukanya Kau gigit mukanya? Udah gak bisa lagi Gampang-gampang Datang mama yang ke rumah Salah langsung Kau cipo itu pipinya ya Iya Pahit Datang mama yang ke rumah Datang mama yang ke rumah Dia bilang Pihah anakmu ini Dipukulin anakku Gigit pipinya Gigit pipinya Rabias anakku nih Gak terima lah Mama-Mahan Bang Karena kan Ayah sama Mama itu udah bilang Anggi bilang Yaudah aku lawan nih Kalau aku dipukulin orang Kalau aku berantem Tapi kalau anak orang luka Bedara Obatinnya Iya aku tanggung jawab Kata Santailah Bang Sama kayak mamaku juga gitu Gara-gara orang tua Kita disuruh-suruh berantem Kau jangan takut gini Iya Kita jadi merasa preman Di dunia ini Kayaknya aku paling berani nih Iya Jadi dateng lah Ini piah Anakku rabias nih Gigit anakmu Keluar lah mama Bang Sini gigit ya Diadopkan nih Bang Kau tau nih Anakku kakiya dua Tangannya dua Kau kaki dua Tangan dua Anakmu gitu juga Aku gitu juga Kalau anakku anjeng Kau anjeng Anakmu juga anjeng Aku juga anjeng Gijain Gijain Gila sekali ya Habis itu ya Kok pun gak ada otak Anakmu berdua Mengkuli anakku Ya wajar lah Digitin sama anakku Kok batin Gini Diobatin sama mama Diobatin sama mama Diobatin Tanggung jawab Tapi gitu Siap keluar dari klinik Kan Mukanya kan masih Semaja nih mamanya kan Nanggi di luar Nungguin Anaknya duduk gitu Udah siap diobatin Mama siap bayar Jangan pulang dulu katanya mama Apa katanya Gantian kau pukulin lagi Gini katanya Boli kan Boli Marah mamanya Apa kau Kau suruh pukulin lagi anakku Iya Tadi anakku Dikeroyak sama anakmu Dua orang lagi Terus anakmu luka Kau suruh obati Kau obati kan Nah ini udah Aku udah keobatin Gantian anakmu Kulian anakmu Modalnya diganti Modal lagi ya Iya Kupukul lah bang Langsung Cetak Cetak Tapi ya sudah lah Dengan kejadian dulu Kau punya dua kaki Sekarang kau Ya begini Keadaannya Semangat kau besar Terlihat dari pancaran mata kau sayang Kita ada STMJ subscriber tanya Mari jawab Gak kerasa anjir udah 45 menit ya Sorry Terus seru Kalau mendaki Waktunya Sama Badi Muhammad Torik ya Kalau mendaki Waktunya Sama Apa Nggak Sama Orang Mendaki Dengan Kaki Oh Durasinya Durasinya Sama Apa Nggak Sama Orang Mendaki Dengan Kaki Normal Apa Lebih Lambat Kalau Jalan yang gak terlalu terjal Itu biasa lebih duluan Kok yang duluan Lebih duluan Karena pakai tongkat itu Kalau kita hitung jaraknya bang Itu setara dua langkah orang biasa Oh Iya Iya Maksud aku Itu kan bisa lebih Kau jangkau lagi kan Iya Makanya anjir sering kayak ngej temen gitu Misalnya ada BCA gitu kan Iya Mereka lompat-lompat gitu Anggi gak Taruh aja tongkatnya Tengahnya udah Lewat gitu Gini Lewat Kaki naik Jadi lebih cepat Lebih cepat Tapi kalau terjal tuh biasa ya Ya saling bantu sih sebenarnya Oke Tapi pun Kau begitu tuh Berarti yang main tuh Otot tangan berarti ya Tangan bang Makanya ketika aku kapalan bang Emang iya Iya Oh Gara sering begitu ya Iya bang Nah itu Berapa tahun sekali digantingi Ini apa merek Yamaha Ketika Duk hati kayak jenis Tongkat keempat Tongkat keempat Keempat Biasanya Kalau diganti tuh ada masalah apa Atau emang udah abis Di bawahnya ini sih bang Coba lihat Coba lihat Udah gak kencang lagi kan Coba lihat Itu emang lempar lah Jadi ular tuh Ini ratan ya Bagus nih Harus Cek dulu kemamat nih Bagus Ada gak Yang dia Ini Berwarna-warna gitu Sempat Airbrush bang Airbrush Itu misalnya Gak ada mau ngerjain bang Gak ada mau ngerjain Iya kalau ada aja mau custom Kukirim bang Mau ya Kalau teman-teman yang mau Custom Tongkat ajaib Dari si Anggi Silahkan Mau bikin glow in the dark Atau bikin Nos kali ya Mudah kunci Pas umbro pernah keselip doa Buat kaki numbuh lagi gak bang Nah ini nih orang-orang begini Dikira lu salamender Gak pak Pernah gak? Ada gak? Terbesit itu Doa kayaknya udah gak Enggak sih bang Enggak lah ya Gak mungkin lah ya Tapi udah istiqom aja Kayak tiap pagi nyiram gitu Mana tau tumbuh kan Tunggu gak Angin duduk rupanya bang Apa aja dong aku disitu Lebih ke siapa? Lebih ke apa? Ngeblank sih bang Sebenernya bang Banyak ngeblanknya bang Sama Sama bang Sama Sumpah Aku di raudoh aku ngeblank Sama bang di raudoh Raudoh tuh aku ngeblank sumpah Karena lebih banyak nangisnya Nangis 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 Aku cuma minta kesehatan Terus kesehatan keluarga aku baru kesehatan Terus aku kayak Apanya Apa lagi nih Allah Aku aminkan sholat lagi aku Anggi udah nyatet tuh bang Kau nyatet? Udah nyatet di handphone tapi Apa ya tadi ya Sampai kau gak kepikiran nyatet di handphone gitu Karena kan Anggi tuh kan dapet jalur khusus disabilitas Oh ada begitu? Iya Makanya kalo kalian di raudoh gitu males antri cacas Itu langsung Langsung Oke Kemarin tuh langsung dimasuk kesitu Langsung sorat gitu kan bang Tapi ya pas disujud terakhir itu kan katanya kan Doa yang dijabakan salah satunya disujud terakhir Susujud terakhir betul Aku lebih banyak doa pas disujud terakhir Jadi emang kemarin tuh umroh kayaknya Pool doa untuk mama semua jadi ya bang Gue tuh kesehatan Kesehatan gue paling banyak tuh Kesehatan sama Doa untuk orang tua Kuntah dimana dia sekarang pokoknya Iya Semoga dia selalu memperhatikan aku gitu Tapi di multajam tuh ada doa tuh Uh ternyata bener bang Apa? Terini semua bang kayak Apa tuh namanya? Terijabah semua Apa salah satunya? Salah satunya kayak doa pengen Punya Disini tuh udah lah jangan numpang lagi gitu Punya apartemen gitu Nah iya setelah balik itu Dikasih bang sama orang Ditawari suruh pake apartemennya sendiri Dijabah langsung begitu ya? Dijabah gitu bang Cuman ternyata doa itu Iya memang harus bener-bener ini bang Harus ya Tulus kok Tulus apa semua kan Dikasih bang apartemen Kok ngerasa gitu? Iya numpah gitu Kan kenapa kok ngerasa ke situ? Jauh di Celengsi Celengsi? Oh Cibubur? Iya Oh gak kejauhan ya Kejauhan Gak kejauhan ya Tapi dikasih bang Tapi dikasih Tapi di Celengsi Iya suruh pake gitu Kalau di Sumedang gimana? Lebih jauh lagi Ada nih Bagus Kau sendiri isinya TV apa segala macam ada Tapi di Sumedang Jatuhnya gak Gak fokus stand up lagi sih Mari bang Fokus buat tahu Bang Belajar aku disana Gimana ceritanya Ngeprank di Lampu Merah Pake gak mau keluar Berbulun-bulun Apa tuh? Sampai gak mau keluar Berbulun-bulun Jadi sebenernya Anggi naik gunung tuh Sebenernya Ngebersihin nama bang Ngebersihin nama? Iya Nama kok jelek Kenapa emang? Gara-gara ngeprank bang Dulu konten Anggi ngeprank Oh konten kok ngeprank Ngeprank apa waktu itu? Kayak lagi di Trotowar gitu kan Kan ada orang lagi Dari Laonara jalan gitu kan Nah kan Anggi gak ada kaki nih Nah tiba-tiba kayak Anggi sepak Kayak gitu Padahal kan gak kena Gitu Coba Ghi Coba Ghi tes-tes boleh gak Ghi? Kayak gimana Ghi? Ada orang jalan Kayak Kayak gitu Jail kayak gitu Ya orang refleks lah Refleks Iya lah Refleks lah orang Minimal begini orang gitu Marah orang Marah Ya cuman kan waktu mau muka Ih gak ada kaki Tolong juga Cuman yang paling parah itu Sampai gak berani keluar Berbulan-bulan Ada netizen yang marah gitu ya Enggak netizen sih bang Terus? Warga sekitar Warga sekitar marah Kan Anggi ada kaki palsu Cuman kan gak nyaman Makanya jadi Untuk konten aja Oke Jadi di Binja itu ada Salah satu tempat yang paling ramai gitu Gak paling ramai Tapi ramai Simpang Tiga Namanya Simpang Tiga? Pokoknya itu tempatnya Simpang Tiga Simpang Brengam lah namanya Nama Simpang Brengam Jadi tuh kalo malem tuh rame tuh bang Orang jual makanan Jual tembaku Kuliner lah disitu rata-rata Kan rame Kan rame Jadi Anggi tuh nge-prank jalan Pake kaki palsu sama temen Dari belakang tabrak naik motor Nah kakinya Anggi lepas Waduh Lucu banget Nah kalo untuk segi konten itu bagus Bagus Sempurna untuk Bagus Sebuah tontonan Iya 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 Ini kita ngomongin konten ya Iya 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 Konten Iya masalah Dosa-dosanya nanti dulu nih Nanti dulu Konten dan entertainnya Iya 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 Dan Ternyata bang Konten tuh bukan berhasil bang Sangat-sangat berhasil Rame yang nonton kan Macet dua kilometer Sampai ada yang nangis Pakinya patah Pakinya patah Tolongin Tolongin gitu bang Iseng kali kok ya Iya Ya Allah Terus Udah panik tuh semua kan bang Udah panik semua Bahkan tuh sampe macet kan bang Dan Banyak lah orang kayak bikin story kayak apa gitu kan Wajar lah karena orang-orang kongol kan bang Iya 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 Pasti dia kan gak tau Langsung direkamnya Iya langsung direkam Kejadian nih Iya 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 Terus Lagian kau juga kangen kan fase-fase ditabrak Terus-terus gini marah orang Belum marah tuh bang Masih kayak apa gitu Rupanya ada orang kayak Anggi denger Nelpon polisi Panik lah kau Telepon polisi Telepon polisi katanya Iya Panik lah Panik lah Angi bang Udah cacat masuk penjara Gak maksudnya pas ditanyain juga aneh Gak kaki gak ada kenapa kau nih Uno orang berantem kau Baco-bacoan hilang kaki kau Nggak nge-prank Dan anggih lupa bang Ternyata jarak Paling 500 meter dari tempat itu Ada rumah sakit gede bang Nah waktu orang tuh masih Telepon polisi tuh masih nyari cara nih Gimana cara yang tuh kabur nih kan Supaya gak marah lah mereka Nah rupanya Ada orang minggir-minggir Ambulan memasuk Udah denger dokter ini ya bang Kau kedengaran tuh Dengar Kau pernah-pernah pingsan waktu itu Langsung angkat kaki Berangkat lari Takut bang Marah lah orang Marah lah orang bang Wee memang anak biadam gitu 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 Kalau udah cacat gak tau diri Orang bilang bikin konten bang Konten 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 Iya gitu lah bang Enggak bang bikin pengen edukasi gini-gini Manjeng kok gitu-gitu lah bang Gitu lah Gitu lah Aku udah nangis tadi Gitu lah Dan ternyata Temen tuh kan untungnya udah Udah standby nih di motor Udah ngidup di motor Langsung lah naik Dan baru jalan dikit Ditahan sama orang Udah keluar ini Ambulan tadi udah meneluarkan ini Tandu Ya Allah Ya Allah Kebetulan jadinya nih Beneran bang Gera-gera Lari kami bang Panik orang sebinja Panik bang Iya bang Dan yang bikin panik adalah Di binja itu kan Ada kayak akun-akun officialnya Gitu kan Keluar disitu Ngetek itu mereka Ya Allah Di repos Alhamdulillah itu sama kayak Info sumbar Iya bener Depok 24 jam Iya bener Kayak gitu Binjai update Iya kan Punya binjai kayak gitu bang Di repos Takut dong bang Ya Allah Panik lah kau Panik Itu sebulan gak berani keluar rumah bang Tapi orang tua gak kasih tau Gak kasih tau Takut lah Takut Iya lah Tambah lagi perangai Ya Allah Udah bilang satu Tambah-tambah lagi Ya Allah Tapi itu gak gak ini Maksudnya Itu udah sebulan kayak gitu Jadi akhirnya kayak mikir Udah lah gak usah bikin Di prank yang keramaian Tetep bikin tapi Kan pada saat itu Medan tuh terkenal dengan Prankster-pranksternya dulu kan bang Iya Nah Anggi ngambil segmen yang Ekstrim gitu Tetep bikin Ya kayak gitu Kayak gitu Baru Sebulan kemudian Di Youtube ada tuh Anggi? Ada Anggi Wahyuda Anggi Wahyuda Buat temen-temen mau nonton Sebelum tidur enak tuh ya Gue biasanya begitu Kalo yang aneh-aneh Kocak-kocak Anggi Wahyuda Wahyuda Coba dulu cari Oh iya Duh 83 ribu nih Iya bang Dikit lagi 100 ribu Gak berani konten lagi bang Ini terakhir satu tahun Iya satu tahun yang lalu Satu tahun yang lalu Gunung Kok Gunung nih Wih bagus Kok pake tim ini Enggak sendiri Kok sendiri? Ngerti juga sendiri? Sendiri Wih bagus nih Iya bang Cinematic Mantap kaki satu Cinematic pula Gimana cari kok? Berarti kok begini Terus kok begini ya? Iya Koke iPhone iPhone kan stabil Iya 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 Tauku Handphone kok iPhone Wih Ngi Bikin lagi Lagi Iya bang Kada saat itu kan Itulah Makanya Ternyata masih banyak yang Ngujat bang Udah masukin konten gunung tuh Makanya Udah lah gak usah Cocok-cocok sekarang minta maaf lah Nah ini jutaan orang nonton nih Temen-temen Buat yang pernah aku prank Bahkan sampai nangis-nangis Pingsan-pingsan Aku minta maaf ya Agak dimaafkan gitu Karena memang disitu Cari-cari duetku Di saat itu ya Iya Di saat itu Karena pernah kompil dibunuh bang Nih gue jelasin dulu Sebelum cerita Mau dibunuh orang nih Makin parah nih ceritanya nih guys Biasanya Orang-orang begini Karena punya kekurangan Dipakailah kekurangannya Untuk dijadiin konten Namanya komedian Ketika sudah berdamai Apapun mau dipakainya Buat orang ketawa Niatnya buat orang ketawa Buat orang ketawa Iya 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 Gak ada yang lain Dan ternyata Tidak semua orang yang bisa menerima itu Iya Iya tapi menurut gue Kalau konten-konten begitu Cocoknya kok tinggal di India Nah iya bang Karena emang Anggi nyari idenya itu India kan Jadi Ada konten India itu Dia kayak Di jalanan kosong Terus mereka kayak Bedara-dara gitu Iya biasa begitu Bedara-dara kayak kecelakaan gitu Pas ditolongi ngejar Tungguan dia kan bawa parang Nah Anggi bikin gitu bang Konten-kontennya sih Iya bikin jalanan Karena aku pernah denger konsep-konsep begini tuh Youtuber India biasanya India Kalau enggak Anjing yang lagi tidur Ditaroknya harimau di belakang Iya Itu lucu tau Wah gue tuh sampe tamat sama gue Sampe gue komen Bang gak bikin lagi Gila Tapi gak apa-apa Anggi Next mungkin Kita ubah lah konsepnya Lebih edukasi gitu Pun kalau komedi Nanti kita ngobrol-ngobrol lah Bisa-bisa Nanti ku bikinin Iya kan Tapi Jangan di Di matraman juga Atau dimana gitu Gak orang keramaian Kok dipukul Orang stress Gak disini Karena pernah hampir dibunuh Anggi bang Iya Gara-gara apa yang dibunuh nih Kan adaptasi itu Jadi jalannya kosong Anggi kayak Ada motor temen Anggi Ditidur kan Anggi tidur juga gitu Kayak bikin bercak darah-darah gitu Tidur Jadi pas orang mau nolongi Anggi kejur gitu Kan panik Nah yang pertama berhasil bang Yang pertama berhasil Berhasil Kan cowok tuh Lari dia Nah yang kedua Lebih berhasil Lebih berhasil Cewek 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 dia berhenti kan Karena kan jalannya tuh Sempit gitu kan Jadi kayak berhenti dulu Pas dia mau nengok gini Anggi kejur Nangis pingin jalannya gini Langsung nangis Tolong bang Jangan bang Jangan bang Jangan bang Jadi dulu bagus tuh Thumbnail tuh Di perposasi buntung Nangis-nangis ya bang Jadi Anggi lepas lah Nah jadi yang ketiga Ada lagi Anggi kan udah seneng kan bang Yang pertama laki lari Dan kedua cewek Sampai nangis-nangis Ini ketiga pasti Lebih bagus lagi nih ya Makin pecah nih Makin pecah Rupanya yang ketiga Bawa bapak bang Mau ke ladang Ya Allah Bawa kapak pasti Bawa cangkul atau apa Arit Aduh Ya Allah Dia gini Tep Kok gak ada respon Mau nolongi kan Dia diem aja Diam aja Anggi tunggu juga Ih kok gak ada Mau kayak mau nolongi Nanya-nanya gitu Gak ada Bangkit Langgi langsung Anggi kejur kayak gini kan Pake ngangkat kaki gini kan Gak ada respon sama sekali bang Diam aja dia Diam aja Ya Allah Apa katanya abis itu Dikeluar kenaritnya Mau dipotong kaki koset lagi Memang anak anjing kok katanya Anak ku nangis-nangis tadi Kau bikin ya Itu orang tuanya Bapaknya Ternyata bang Kan anjing kira dia Ih ini nge-price Karena terkejut Atau kenapa gitu Kau jenis aja Terlalu berempati gitu Kasian Air mata aja yang jatuh Biasanya Iya kan Apakah nge-price gitu kan Ternyata emang udah siap siaga Dikeluarkan narinnya kayak gini bang Kayak PKI Betul bang Anjing Yang awalnya kayak gini Bawa kaki kan Jadi Pak minta maaf Ya Allah minta maaf lagi Nyembah bang Beritulah Nyembah bang Tapi itu kok masih muda kali lah ya Masih muda Tahun berapa itu Umur 19 tahun 2019 Ya 2019 Eh 2020 Terus 2019 gitu Iya Ya namanya kita lagi Semangat-semangat bikin konten Kadang Hal-hal yang harusnya kita Batasi jadi berlebihan Lompat pagar namanya itu Gak apa-apa Sekarang kok udah makin baik Menurutku Iya Coba aku liat ya Youtube kok tadi Di Youtube di jarang Coba di Instagram Sudah bagus Nah bagus Geser Bang bagi lu bedanya Puasa sekarang Sama tahun-tahun sebelumnya Apa dari Jus-jus Bedanya Ya tahun-tahun kemarin tuh Sama orang tua lah bang Kalau sekarang kan sendiri gitu Iya Kalau sahur sendiri Buka sendiri gitu kan Itu aja sih bang Tapi kok gak pulang tahun ini Pulang besok Besok ke pulang Besok pulang Oh Aturan hari Senin kemarin Oh mudik lah kok ya Ada pesawat langsung ke Binjai Atau ke Medan dulu Medan-Medan Kuala Namu Dari Kuala Namu ke Binjai Berapa jam ya Binjai ke Kuala Namu ke Binjai tuh Kalau kereta api Eh Dari jalan Terus 1 jam setengah Kereta api atau itu Kereta api biasa Kalau kereta api berapa lama 1 jam lah tuh Sampai di Medan Baru Medan ke Binjai setengah jam Ah Oke Sehat-sehat kok ya Alam Tapi pasti balik lagi dong Kesini setelah lebaran Pasti balik Ntar tanggal 17 kan mau ke Turki Oke Turki kemana? Kapadokya? Iya Baru ntar tanggal Harusnya kau bawa Eh kau masih pacaran ya Jangan-jangan bawa pacar disitu Gak mau Pasti kau lakukan hal yang kau inginkan Kayaknya Karena terlalu romantis menurutku Iya bang Karena kan aku cuma gak punya kaki Bukan gak punya nafsu kan Kau kalau nafsu tuh Dua-duanya pediri atau gimana Iya Kasih pilihan Kasih pilihan Yang tengah setengah jam Yang kanan sampai pagi Seru lah Tapi menurut aku udah ke Kapadokya itu Udah Keren dong Tapi gak tau ya Sekarang masih dingin gak ya Kemarin tuh aku sampai minus dua Wah minus dua Mantap 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 Gih Semoga kau menyenangkan disitu ya Amin bang Udah-udah Seru sih itu bang Seru sih itu Bang ceritain yang lu ditilang polisi Kapan? Gak pernah ditilang aku bang Gak pernah? Gak pernah Ini dari siapa nih Ais nih Gak jelas kau nih Ini pertanyaan ke siapa nih Ke Yono mungkin Karena kan Sepeda motorku tuh modifikasi bang Hah kok modifikasi? Iya roda tiga Oh roda tiga Iya belakangnya dua Oke Itu gimana caranya Gih? Kalo Kalo tiga itu Gih? Kalo tambah berarti stasisnya di belakang? Iya Tambah roda ya kan? Tambah roda dua Motornya apa Gih? Pario 150 Pario 150? Iya makanya aku kalo nengok orang naik scoopy Kule deki banget Dan tengok orang 110 Iya 150 lah Seringatnya aku kena maki sering Kena tilang gak pernah Kena maki kok sering? Kenapa? Kebut bang Kok ngebut-ngebut? Iya lah Di 90 100 Gak Ngi Kau ingat lagi kelas 1 Yang apa yang terjadi? Iya Adir dan alir kau udah turun-turun ya? Karena kan tabrak truk tangki aja masih hidup Masa kecelakaan tunggal gak? Perhitungan logikanya kan ada bang Tapi kau bawa kesini motor berarti? Gak berani Nah berarti kalo sekarang nih Macet disini kan? Oh iya macet Iya Kau cobalah sesekali Ntar kayaknya Seru itu pasti Aku pengen coba Motor tuh dibinjai berarti? Dibinjai Standing berarti gak bisa tuh ya? Gak sanggup Gak sanggup ya? Gak sanggup Gitu gak bisa ya? Oh biasanya gitu Angkat ben samping sering Hah? Angkat ben samping sering Kering banget Gini? Iya Gini bisa? Jadi di Medan tuh ada namanya Lampu Merah Manhattan Di depan Mall Manhattan Itu kan simpang-empat gini kan? Nah jadi yang itu sering tuh bang Kayak nunggu di belakang tuh Supaya jalan depan tuh Kosong dulu nih Lampu hijau Iya Balap anggi Balap Di tekuan Miring kan gini Miring kan gini Miring kan gini Udah tau lah kau ya Maneuvernya semana Harus Padahal Laringnya gak boleh di atas 80 Gak boleh di bawah 60 Segitu harus pas Pas aman tuh Kangkat dikit Iya Pokoknya Kalo kita Jatuh-jatuhnya tuh Patah lah Minimal patah lah Geser Tapi seandainya Kalo seandainya Udah lama disini Kau Ini dong ya Apa Bawa motor lah ya Air rosnya bang Kalo kau pake kaki Palsu Itu bisa gak ngegas Gak bisa bang Buat mobil Gak bisa ya Tapi Matic kemarin Ngetes punya temen bisa Kau pake kaki kiri Iya Ngegasnya Iya Kukil Susah loh Maksudnya kita biasa Kanan kan Ukuran di otak kita tuh Kanan tuh udah biasa Ngegasnya kayak gimana Nah iya bang Coba lah kau pake kiri Kau ngegas Kalo gak Laju mobil kau Standing Standing mobil Tapi bisa Itu loh Namanya mungkin Terbiasa lah Terpaksa terbiasa Berarti kau sama kiri aja Kiri aja Kiri rem Matic bisa berarti Iya Matic Makanya kemarin tuh pengen juga Beli itu kan Iya iya semoga Amin 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 Ngukil Biar ku liat juga lah Kau bawa mobil Cara gimana Iya kan Wih pake kiri dong Pengen juga aku pacaran Dalam mobil kan bang Pengen gak Pengen Amin amin Eh Sebenernya Gak saya-gak saya lagi Belum ditanyain tau Dari kafir akbar Bang beli sepatu mendaki Biasanya yang sebelahnya Dikemanain Nah Kalo di toko gimana Kok beli kiri aja Beli Sepasang Beli sepasang Tapi ku ambil dua-duanya kiri Kondak nawar Kak ini boleh sebelah aja kak Engga Gak bisa Biasa kan tuh Satu model tuh kan ada dua warna tuh Merah atau biru Gua minta aja Tengok kak Yang nomor 40 warna birunya Nah Warna merahnya tengok gitu Pas kemasukan kota Dua-duanya 40 Kemasukan Berarti beli Harus pasang lah berarti ya Karena kalo gak kayak gitu Udah 17 biji kan Sepatu kananku di rumah Gak terpake Berarti seminggu kemudian Kalo kau masukin kota Udah belang lah tuh ya Ini masih baru Baru Aku beli sepatu ini kemarin nih Naiki Jadi temen ku mau minjam Aku bilang Yaudah gak apa-apa gitu Pas ku kasih Gak jadi lagi Belang Yang kanan baru Yang kiri rusuh ya Lucu banget Bang pernah dibully Atau dijauhi temen-temen Atau diputusin cewek Semenjak lu keadaan begini Dari Kanzazikakia Pernah semua Pernah semua Kau diputusin cewek juga pernah ini Pernah gara-gara kayak gini Berarti kok Berarti udah gak ada Terus kok pacaran Iya Terus dia tiba-tiba malas Enggak Anggi malah sering pacarannya Terus setelah kayak gini Malah Oh kok malah banyak Dapat jodoh yang begini Iya Emang kau cari cewek fetisnya Sebelah Enggak Bang masa udah cacat Semang cacat bang Gila udah cacat kok dar Iya gak tau gak Terus gimana itu Ceritanya Ngi Pernah diputusin tuh Waktu SMA Bahkan Udah masuk suca pun juga pada saat itu Diputusin juga Oh kok masuk suca 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 berapa kok Suca 4 industrial Sama Bang Ebel Orang gila Oh kok angkatan Ebel Iya Umar berapa ke waktu itu 18 tahun 17 tahun 17 Wih gokil aku Sorry aku 2000 berapa itu 2018 Waduh nih aku lagi gelap-gelap Nih 2018 Batam Tu sama Ebel Batam Tu sama Ebel Tapi Ebel yang selamat Selamat Oh lebih milih orang yang kurang Daripada yang kurang beneran ya Karena katanya kan Indosnya lebih milih Cacat Otak Otak daripada cacat fisik katanya Rusuh nali Bang Ebel Bang Rusuh ya Boleh tanya sama temen-temen Suca 4 lainnya Bang Iya Dia kalau lagi ke badan materi tuh Bang Lari-lari di asrama Bang Sambil lari-lari Materi Materi Aku butuh materi Materi Itu nyanyi Bang tapi Kan kita di kamar badan materi Dibuka sama dia Iya Bang katanya Bang ada materi Gak ada Oke gitu Materi 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 Beleset orangnya Kan kami satu grup nih Kak Masa ada kamar rangi Bang ada materi Gak ada Bang Kaki gak ada juga ya Lari-lari Kan terdistrek orang Bang Keluar berapa? Kemarin tuh di 15 besar 15 besar Gokil kok masuk Suca udah Tau malam sih Bang Kalau Suca 15 besar Bang Iya tapi sokel lah Kau bisa masuk ke kompetisinya aja Udah Alhamdulillah Iya Alhamdulillah Belum tentu orang yang masuk kompetisi Keluar cepat Berarti karirnya juga berakhir UU saja keluar pertama Cuman Bang Uus Aku Iya aku lumayan empat Iya Sombor ya Keesir Amis Gokil Anggi Hari ini Gue seneng banget bisa ketemu sama Sahabat baru gue Anggi Dan bisa ngobrol panjang tentang kehidupannya Gue sih berharap lu nulis buku ya Dan juga stand up show Belagi di ini Bang Stand up show gak mau bikin kau Kalau stand up show gimana caranya ya Sejam kau mau berdiri di itu terus Nah Anggi pernah tampak tongkat tuh berdiri setengah jam tahan Setengah jam Gigi begini aja Gigi Macam flamingo Setengah itu kan udah terbiasa ya Gigi Terbiasa Bang Makanya kayak di rumah tuh aku pun gak pernah pake tongkat Bang Lompat-lompat aja Lompat-lompat aja Pas katanya lompat-lompat Dapet hadiah Baju dari Has Kreatif Semoga dipakai Itu dari Yanti Ya aku berharap kau bisa lah bikin special show Rencana Bang Bikin aja dulu di Comica bisa lah itu Iya kan Terus juga bikin buku Aku berharap kau juga punya buku Buku lagi ditulis juga nih Bang dikit-dikit Karena kemarin juga lagi ke Menpora udah bikin project Minta Anggi Untuk bikin beberapa slide untuk bukunya Wish Gokio ke Menpora Kemenpora Itu kan olahraga kan Iya Apa hubungannya sama kau? Support orang cacat aja Terima kasih Anggi Luar biasa Sehat selalu Semoga semakin makin inspirasi setelah ini Dan buat temen-temen Gue sekali lagi ya Mending di subscribe aja Youtubenya Anggi tadi di Anggi Wahyu ya Iya Instagram sekarang lebih aktif ya Lebih aktif di Instagram Tapi aku sih maksa untuk mau bikin Youtube lagi Biar kau lebih Lebih ini lagi otak kau tuh Iya kan Tapi jangan prank-prankin dia lagi Yang lain Terima kasih semuanya Oke temen-temen Seperti biasa sebelum ditutup Gue mau ngumumin Pemenang PW Quiz Minggu lalu Hadiahnya ada Dua orang pemenang Hadiahnya 1 juta Dibagi 2 jadi 500 ribu Yang menang adalah Ini Si Siap Jadi itu yang menang ya temen-temen Silahkan claim kemenangan kalian Di Di Hascreative Dot Di Instagramnya ya temen-temen ya Di story nanti dilihat aja Dan pertanyaan hari ini Yang dimana episode kali ini bersama Anggi Pertanyaan adalah Anggi pacaran setelah atau sebelum kakinya diambil Allah Nah itu ya Dia pacaran sebelum atau setelah kakinya diambil Allah Oke Siap Mantap Jelaskan ya temen-temen ya Terima kasih semua yang sudah nonton PWK Sampai bertemu lagi di Minggu depan Besok berarti ya Kayang di hari Sabtu ya Gue lupa Ini ya di hari Minggu Ini Minggu atau Sabtu Sabtu atau Minggu Iya pokoknya Sampai ketemu lah Di next episode Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih